Accenture PLC menurunkan proyeksi pendapatan dan laba tahunannya dan memutuskan untuk memangkah sekitar 2,5 persen tenaga kerjanya secara global atau sama dengan 19 ribu pekerjaan. Ini menjadi tanda terbaru terkait prospek ekonomi global yang memburuk melemahkan pengeluaran perusahaan untuk layanan teknologi informasi. Sejak akhir tahun lalu, sektor teknologi telah mempehagkan ratusan ribu karyawan karena penurunan permintaan akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Lebih dari separuh pekerjaan yang akan dipotong perusahaan berada dalam fungsi perusahaan yang non-billable. Saham Accenture naik 3,9 persen pada awal perdagangan setelah pengumuman ini. Saham yang terdaftar di New York ini turun lebih dari 5 persen selama 12 bulan terakhir. Accenture saat ini menargetkan pertumbuhan pendapatan tahunan antara 8 persen dan 10 persen dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya dari peningkatan 8 persen hingga 11 persen. Laba persaham diperkirakan berkisar antara 10,84 dolar hingga 11,06 dolar. Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,2 hingga 11,52 dolar. Perusahaan juga memproyeksi pengeluaran 1,2 miliar dolar untuk biaya pesangon hingga tahun fiskal 2023 dan 2024. Kamp patriot. Kampbang. Kamp87 per 씁. Kampfre. Kampag. Kampak. Kampak. Terima kasih.